Jadi cegah karhutlah Pemprov Jambi siapkan program pembukaan lahan tanpa bakar. Gubernur Jambi Alharis menyatokan sepanjang tahun 2023 luas lahan terbakar di wilayahnya mencapai 14,11 hektare. Pemprov Jambi menggulirkan program pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam membuka lahan. Bagaimana beritanya? Kita tengok. Ini dia beritanya. Apel Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2023 yang diikuti seluruh personal Satuan Tugas Karhutlah Provinsi Jambi sebagai upaya pencegahan dini dan penangkulangan karhutlah di wilayah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Alharis usai memimpin APTEL menyatakan sepanjang tahun 2023 sudah 14,11 hektare lahan yang sudah terbakar. Hal tersebut berdasarkan data Direkturat Jenderal BPI Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan titik panas atau hotspot Alharis mengatakan berdasarkan data BMKG dari pantau sensor modis satelit Tera Aqua SNPP dan NOAA terdeteksi 240 hotspot terhitung 1 Januari hingga 7 Mei 2023. Salah satu upaya pencegahan terjadinya kebakaran. Alharis menyebut Pemprov Jambi telah menggulirkan program pembukaan lahan tanpa bakar PLTB yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang ingin membuka lahan baru. Pemerintah Presiden Jambi punya program PLTB pembukaan lahan tanpa bakar dan kami siapkan dananya untuk itu tergantung nanti warga yang mengusul benar kami. Wadah punya lahan 30 hektare misalnya yang minta Pemprov kita ada dananya untuk pembukaan lahan tanpa bakar. Nanti ada alat berat, mekanikal, ada bibit interkasi berada mereka, pupuk. Nah, maka kita meminta kepada masyarakat bikin kebobotaninya. Ya, kebobotan ini nanti ajukan program kita namanya PLTB pembukaan lahan tanpa bakar. Sebelumnya Provinsi Jambi melalui surat keputusan Gubernur Jambi menetapkan status siaga darurat Karhutla dan membentuk Satuan Tugas Karhutla terhitung 13 Maret hingga 30 November 2023. Ada 300 personel terdiri dari TNI, Polri, BBBD, Manggala Agni, instansi terkait lainnya, dan masyarakat serta melibatkan pelaku usaha. Sementara dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, Provinsi Jambi juga telah menerima bantuan dua unit helikopter patroli dan empat helikopter waterbombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.